Hai, ketemu lagi dengan saya Ramameh Sarano dalam materi spektrum dan gelombang. Bab ini adalah bab ketujuh di mana kita akan membahas mengenai difraksi neutron. Jadi, seperti semua partikel kuantum, neutron juga memiliki fenomena gelombang. Dan jika panjang gelombangnya itu cukup pendek, atom atau nuklei bisa menjadi hambatan difraksi. Dan ketika seberkas cahaya neutron yang dipancarkan dari reaktor itu diperlambat hingga kecepatan tertentu, panjang gelombangnya bernilai sekitar 1 armstrong atau sama dengan 0,1 nanometer. Dan 0,1 nanometer merupakan pemisahan umum antara atom dan padatan solid. Dan satu bahan padat, sorry. Jadi, cahaya yang digunakan tersebut itu bisa digunakan untuk eksperimen difraksi. Dan neutron berinteraksi langsung dengan nukleus atom. Dan juga intensitas difraksi itu bergantung pada jenis dari isotop tiap-tiap isotop dalam atom tersebut. Contohnya, hidrogen biasa dan deuterium itu memiliki difraksi yang berbeda. Dan atom yang ringan itu mempengaruhi intensitas difraksi lebih besar dari atom yang berat. Nah, ini adalah contoh dari soalnya. Jadi, neutron itu tidak punya pembuatan listrik. Sehingga mereka tidak berinteraksi dengan elektron dalam atom. Dan kita disuruh menghitung momentum dan energi kinetik neutron dengan panjang gelombang 1,8 x 10-10 meter. Dan karena difraksi neutron itu memiliki dualitas panjang gelombang juga dualitas partikel gelombang, sorry maka kita bisa menggunakan persamaan de Broglie untuk mencari energi kinetiknya. Jadi, kita nanti pakai persamaan de Broglie kemudian kita pakai hubungannya dengan energi kinetik. Kita masukkan persamaan de Broglie lambda sama dengan H per P. Maka P momentum sama dengan H per lambda. Kita masukkan nilainya H adalah konstantama x-plank 6,6 x 10-34 per lambda tadi panjang gelombangnya tadi adalah 1,8 x 10-10 meter. Hasilnya adalah 3,7 x 10-24 kilogram meter per second. Nah, energi kinetik itu kan rumusnya EK sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, karena P itu adalah M x V maka ini bisa kita ubah menggunakan momentum menjadi setengah kali P kuadrat per M. Maka kita masukkan nilainya EK sama dengan 3,7 x 10-24 kuadrat per 2 x 1,674 9273 x 10-27 kilogram. Ini adalah berat dari si elektron. Sorry, maksudku ini adalah berat dari neutron. Dan ini adalah dipangkatin 2 seharusnya. Salah, kurang. Kurang, pangkat 2-nya kurang. Sehingga dari hasil perhitungan itu kita akan dapatkan nilai energi kinetiknya adalah 4 x 10-21 Joule. Nah, neutron yang dilepaskan dalam visi nuklear itu adalah neutron yang cepat. Jadi, sangat jauh lebih energetik, jauh lebih besar energinya dibandingkan neutron ini. dan panjang gelombangnya menjadi jauh lebih sedikit dari dimensi atom dan dia tidak akan berguna untuk difraksi neutron. Kita memperlambat neutron-neutron cepat ini dengan memperkenalkan suatu moderator. Contohnya adalah bahan-bahan seperti grafit yang bisa ditembus oleh neutron tapi akan melambatkan neutron tersebut. Nah, untuk itu untuk difraksi neutron cukup sampai di sini saja. Ini sekaligus mengakhiri bagian di mana eksperimen-eksperimen yang dilakukan untuk membuktikan teori dari persamaan de Broglie. Nanti di bab ke-8 dan 9 kita akan membahas mengenai distribusi probabilitas dan juga prinsip ketidakpastian Heisenberg yang memiliki peran sangat penting dalam perkembangan teori mekanika kuantum yang merupakan tema dari materi ini yaitu dasar mekanika kuantum. Untuk itu langsung saja kalian klik bab ke-8 yang berjudul probabilitas. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.